Jauh terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023, kami telah terhubung dengan salah satu ulama Indonesia, ada Ustadz Yusuf Mansur dari Mina Arab Saudi. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore waktu Indonesia setelah ibadah hukuf dilaksanakan. Seperti apa rangkaian puncak ibadah haji kali ini Pak Ustadz? Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo, pertama saya ingin mengabarkan dulu berita gembira buat tempat di tanah air yang keluarganya di dunia tanah suci, bahwa kasus jamaah yang terlantar di Pesatifahas pengangkutan ke Mina alhamdulillah berangsur-angsur sudah selesai, terpangani dengan baik, dan insya Allah semuanya bisa diangkut ke Mina alhamdulillah. Perjalanan kemudian dari Arupa ke Mina ini untuk melempar jumlah akobah pada tanggal 10 Yudhizya ini. Kemudian nanti jam Pah bermalam di Mina, malam 11, kemudian untuk tanggal 11-12-nya melempar jumlah di Jamarat. Lalu yang mau nafasani kemudian melanjutkan di tanggal 13-13-nya. Tapi untuk sebagian jamaah, ada yang sudah kemudian tawaf dan sa'i duluan, lalu kemudian tahalul, dan untuk tahalul bisa setelah melaksanakan 2 dari 3 rukun. Misalkan dia sudah tawaf, sa'i, dan tindak tahalul. Insya Allah menemukan semua jamaah dalam keadaan happy, senang. Kemarin juga di Arafah, relatif saya pantau dengan teman-teman media, keadaannya baik, keadaannya melayani, sisi kesehatan juga. Insya Allah mudah-mudahan benar-benar bisa dijaga oleh teman-teman pedugas. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz ini jelang Idul Adha besok, mungkin bisa sekaligus dijelaskan ya tentang bagaimana sesungguhnya makna berkorban, Pak Ustadz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman yang berkorban kan, ayatnya juga sangat hafal, ayatnya sekali di Quran, di Jisamah. Jadi kita dengan berkorban itu salah satunya, supaya juga terhubung antar kita dengan Allah, antar kita dengan Rasulnya, dan antar kita dengan sesama manusia, dengan sesama umat. Kalau kemudian kita tidak mengadakan kesambungan itu, kesambungan itu, kita tidak memiliki hubungan dengan Allah dan Rasul, dengan sesama, maka yang disebut dalam Al-Quran tersebut, surah al-Quran, ina al-Quran, ina al-Quran, ina sya'an, ina al-Quran. Al-Quran terputus gitu. Terputus rezekinya, terputus ke amatnya, terputus kasih seseorang Allah, terputus ampunan Allah gitu. Jadi cara nyambunginnya ya, kita ada ibadah yang ritual, dan ada ibadah yang kemudian mahluk, nah ada ibadah yang gunanya sosial. Nah gerakan kemudian ibadah yang namanya ibadah berkorban, ini menyatukan semuanya. Dia gerakan dari kualnya iya, gerakan mahluknya iya, kemudian gerakan sungai, kemudian gerakan sosialnya kita ada. Ibadahnya lakuk sekali. Mudah-mudahan kegembiraan mereka yang mendapatkan korunia, di dalam hal-hal merata dengan membagikan korunia itu kepada yang lain. Pak Ustadz, ya terakhir ini Pak Ustadz, saya dengar kan disana cuacanya cukup panas ya, 44 sampai 48 derajat Celcius. Mungkin Pak Ustadz bisa cerita sedikit, apa saja kendala atau mungkin tantangan bagi jemaah haji di sana, termasuk juga Pak Ustadz sendiri, ketika melaksanakan rukun haji kali ini Pak? Asal mengikuti petunjuk dari pemerintah Indonesia dan di pemerintah Indonesia, misalkan tetap di tanda masing-masing, ada pendingin, ada AC, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang keluar itu memang bahaya. Saya kemarin Tapan itu, pas menjelang wukuf kan siaran langsung ya, dengan MNC Group juga dalam disini Allah. Itu baru 20 menit, Allah cari kepala, kayaknya tuh agak berjarak tuh matahari, ya Allah bener tuh sampai 47, itu 44, 45, 46. Jadi bisa pelan-pelan orang itu. Makanya diimbau oleh pemerintah Saudi juga, ada notifikasi SMS masuk, ada SIM bayi semuanya, jadi tidak salah masing-masing. Kalau memang tidak perlu peluang, tidak perlu keluar. Pakai kemudian pelindung, payung, macam mata hitam, pakai penahan matahari, segitu. Baik, baik Pak Ustadz. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan kami. Pak Ustadz, semoga sehat-sehat dan lancar, ibaratnya sampai dengan selesai. Kembali ke tanah air. Terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah bergabung di AIN Newsroom sore hari. Assalamualaikum Pak Ustadz.